Saudara, ada tiga pelaku pencurian uang di ATM yang ditangkap polisi dari Polres, Ragen, dan juga Magelang. Modus pelaku adalah menukar kartu ATM korban dengan menguras isinya. Polisi melakukan penangkapan terhadap tiga orang residivis yang melakukan pencurian uang di ATM. Mereka adalah Purwanto, Parimin, dan Saryanto. Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda. Modus komplotan ini adalah menukar kartu ATM milik korban. Saat itu korban lengah dan meletakkan kartu di etala sekaca. Lalu, para pelaku pun menguras uang korban hingga Rp77 juta. Di saat petugas brilin itu sibuk mencari uang kembalian, pelaku mengambil kartu ATM-nya. Beberapa saat setelah mendapatkan kartu tersebut dan uang kembali, pelaku pergi. Dan sekitar 10 menit, pemilik brilin baru sadar kalau ATM-nya diganti sama pelaku. Selain di Sragen, pelaku melancarkan aksi serupa di tiga TKP lain, yaitu di Klaten, Boyolali, dan Magelang. Mereka menguras uang hingga Rp200 juta. Kini, ketiganya kembali merasakan dinginnya lantai bui dengan ancaman hingga 12 tahun. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah.